Intro Kita naik perform, naik perform Itu orang-orang yang melihat kita tuh Itu pandangan itu pada sini semua Seakan-akan tuh kayak gak suka hadiran kita disitu Nyanyi sekitar 5 lagu lah Disitu ada sosok perempuan Sambil motot perempuan itu ngeliat saya Dan keadaan masih, gue masih di luar nih Nah tiba-tiba gue ngeliat lagi si bapak itu Lagi di ujung pantai Di ujung pantai? Di ujung pantai Jadi air nih, air ada batu karang Jadi gak terlalu tengah-tengah banget Disitu bapaknya lagi berapa? Anjir Masalah dong? Si panggil disitu Boi Boi Dan naik-nengok Disitu Pas ketiga kalinya panggil Nengok Ini Rata bukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri Masih bersama gue Gilang Ahaditya Dan malam nih Gue kedatangan nih Seseorang yang bakal ngeritain kejadian-kejadian horror Ketika dia perform Jadi narasumber gue ini seorang anak band Jadi ketika dia perform Ini banyak banget yang ngalamin kejadian-kejadian horror ya Dan ya di sebelah gue udah ada Bang Aris Halo Bang Halo Anang band Gondrong Bang Ini kejadian tahun berapa bang? Tahun 2000 berapa gitu Udah lama ya? Udah lama kayaknya itu 2000 Oke belasan gak ya? Oh iya Belasan lah Udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah Oh oke Ya berarti masih pandemi nih? Apa belum? Sebelum? Saya ingat lu kapan? Sebelum Sebelum pandemi? Sebelum Oh 2018 berarti ya? Sekitar-segitu Dan ini kejadiannya Bisa lu perform di daerah situ tuh Gimana nih bang? Jadi ada orang tuh yang nge-DM Nge-DM ke? Nge-DM ke Instagram Instagram Oke Dia bilang Bang Ini band dari WNW ya? Dia bilang gitu Mau perform gak? Kan admin IG Saya sendiri tuh Bilang Untuk dimana? Di daerah? Sukabumi Sukabumi Dan dia bilang itu Buat Grand Opening Cafe Oh Cafe Di daerah Sukabumi Sukabumi Oke Sukabuminya dimana nih bang Waktu itu lu jalan? Ingat gak lu? Jadi Jalur tuh Hampir mau ke Sawarna tuh Sebelum Oh jauh itu Dari Sukabumi juga masih jauh banget Itu pokoknya Sebelum Sawarnanya Sebelum Sawarna lah Nah dibawah tadi kita tuh Ngobrol-ngobrol Bentar nih bang Katanya ini kafenya Angker banget bang Sampai lu Itu banyak banget Ngalamin kejadian-kejadian horror Pas sampe sana Sama temen-temen Itu banyak banget Dari awal Pas Mudateng tuh Gangguan Semua gangguan Banyak banget Disitu Dan lu akhirnya Cabut tuh Waktu itu tuh ya? Akhirnya udah Bener-bener gak kuat Akhirnya mutusin Anak-anak cabut Malam itu Bahkan sampai perform pun Katanya Itu Ada kejadian parah ya? Itu yang paling parah Jangan disebut dulu ya Jadi buat Sahabat lonceng Ini wajib banget Nonton video ini Dari awal sampe habis Karena gue jamin Video kali ini Bakal seru banget Bakal seru banget Ada bang Gak usah lama-lama lagi nih Langsung kita mulai nih ceritanya Oke bang Aris Itu gimana ya bang Kejadian ini bang Dulu ada yang nge-DM tuh bang Minta Ben saya tuh Disuruh manggung Di daerah Sukabumi Oke Nah yang DM itu Saya gak kenal bang Saya gak kenal sama sekali tuh Mereka nge-DM Saya kondinasilah sama anak-anak Ini mau diambil gak nih job ini Nah kata anak-anak Yaudah Gas aja Dia bilang begitu kan Cuman dalam hati gue tuh Gue ragu bang Ragunya dalam arti tuh Kenapa tuh Orang yang gak kenal bisa-bisa masuk Ke DM band gue gitu bang Nah Dalam arti gue udah ragu Anak-anak bilang gas Yaudah Akhirnya gue ambil job itu bang Briefing Kita gas Akhirnya Kru Kalau kru gue tuh Naik Naik mobil bang Jadi alat-alat tuh di mobil semua Nah gue pengennya tuh Turing naik motoran Naik pespan gitu bang Biar santai lah gitu Nah gue Turing lah tuh Jalan tuh Nah gue jalan Nah disitu Pas mau Masuk perbatasan pantai itu bang Disitu Aura langsung beda bang Udah sampe mana nih Itu jadi kayak mau Perbatasan Mau masuk ke Lokasi tuh bang Nah itu kan Jadi kanan-kiri tuh Hutan bang Hutan Nah disitu udah masuk Masuk disitu Mungkin apa gue doang gitu Yang ngerasainnya Itu perasaan gue Pokoknya Gak enak lah Badan gue langsung gak enak lah gitu Nah disitu Di pertengahan jalan Mau ke lokasi itu Tiba-tiba motor kita Trouble bang Trouble Mati Mati disitu Akhirnya Motor gue dandan-dandanin Gue dandanin Nah disitu Gue ngeliat ada sosok bang Sosok kayak Anak kecil Kayak bukan anak kecil Cuman Mukanya agak tua bang Nah dia kayak Becaling gitu bang Becaling gitu Nah mukanya tuh udah kayak Lentur-lentur Hancur gitu bang Nah itu ada di balik pohon Tapi anak-anak gue Gak ada yang ngeliat bang Disitu Gue Gue ceritakan anak-anak tuh Anak-anak gak percaya Dibilang Apaan sih lu Bercanda-canda aja lu Nah disitu gue bilang Gue diim aja Gue rasain aja Tapi gue udah ngeliat itu Jadi dia Pas gue proses Benerin motor itu Jadi kadang-kadang dia Nongol gini Terus dibalik lagi Dimantau ya Dimantau Dimantau kayak gitu Makanya Dilihat kayak gini Gue penasaran kan pertama kali Itu orang apa Bukan kan Iya Pas kedua kali Dia nengok begini Gue langsung nyebut Kaget bang Buru-buru Ayo buru-buru cabut Gue bilang ke anak-anak kayak gitu Ayo cabut buru-buru Nah disitu kan Udah dandanin motor Akhirnya kelar tuh bang Motor kelar Nah disitu Jarak berapa meter Udah jalan lagi Udah jalan lagi Itu motor temen gue Trouble lagi bang Beda motor Beda motor yang trouble Nah disitu Disitu gue mulai udah Bener-bener Gak percaya dah Pas dibongkar Pas dibongkar tuh motor Pas dibongkar Nah si sosok itu ada lagi bang Nah itu bang Yang gue Bingungnya Itu sosok itu tuh Nimbul lagi yang pertama kali motor gue mati bang Nah disitu Anak-anak saya bilang Lu ngeliat gak tuh Apaan sih Riz Ngeliat apaan Udah sini Saya panggil gitu kan Udah sini sini Udah pas liat Apaan sih Riz Liat Itu siapa itu ya Nah anak-anak satu yang liat bang Satu orang doang Yang gue kasih tau tuh Yang Yang Temen paling deket dah Ya temen paling deket Saya kasih tau kan Apaan tuh Riz Panggil Riz Jangan lu jangan aneh-aneh Ini Udah gak beres nih Gue bilang Lu merasa gak Merasa gak dari awal kita masuk sini tuh Udah Gangguin Akhirnya anak-anak Benerin motor tuh Benerin motor Akhirnya Udah gitu Istirahat dulu deh Nah jadi ada kayak Kesawung gitu bang Ya kesawung gitu Akhirnya kita istirahat disitu bang Itu kondisi juga udah mau Maghrib Mau kemalem gitu bang Udah petang lah ya Iya Jadi posisi Posisi gue tuh bang Manggung tuh besoknya Jadi gue jalan Sebelum hari H nya Oke Gitu Nah akhirnya kita ngerokok-ngerokok dulu disitu Ngerokok-ngerokok disitu Akhirnya motor kelar Kita jalan langsung bang Jalan langsung Ketempat Kita penginapan Penginapan Homestay lah Homestay Nah disitu Awalnya gak ketemu bang Sama owner pertamanya Yang nge-DM saya dari awal itu Itu gak ketemu Yang ketemu Yang penjaga Homestay saya Itu Homestay itu Nah disitu Oh mas yang dari Bank dari Jakarta ya Yang mau Manggung disini ya Yang nyambut Bukan dari panitia Hmm Dari situ Dari situ aja sih udah Udah nalar gitu Maksudnya Udah nalarnya itu Kok penitia sini gak ada yang Mau nyambut Iya 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 Kenapa dari orang yang Jaga villa Gitu kan Akhirnya anak-anak Udah sampe tuh Itu juga Homestay Yang ditempatin itu Itu udah kumuh 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 gimana sih Gak layak Gak layak Untuk kita tidurin lah Tapi itu emang udah disiapin Buat 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 abang dan temen-temen Iya Udah disiapin Jadi Dari Dari tempat homestay itu Berapa meter dah Jaraknya tuh Sampai tempat kita Perform Dari situ Nah pas Nyampe itu Disambut lah tuh Yang jaga villa Mas dari BN Jakarta Silahkan tidur disini Itu Posisinya kamar itu Ada Dua kamar Oke Dua kamar Satu kamar mandi Sama Luang tamu Nah disitu Anak-anak Mungkin langsung Mungkin capek Gimana kan langsung Istirahat tuh Istirahat Disitu Istirahat Nah kalo Saya pribadi kan BT BT-an tuh orangnya Akhirnya Ada kopi Keluar dari homestay Di pinggir pantai Karena kan pantai tuh Enak tuh buat nyantai tuh Kalo Malem tuh kan Nah disitu Pas saat Lagi ngerokok Lagi ngopi Tiba-tiba tuh ada Bapak-bapak Nyamperin Nah bapak-bapak itu Saya Siapa gitu Namanya saya Lupa tuh Nyamperin Dia tiba-tiba Langsung ngomong Hati-hati Ijin-ijin Kalo mau disini Dia ngomong gitu Dia ngomong kayak gitu Sejim sih tuh Bongong Nah Bapak-bapak itu Nggak ngomong sama sekali Maksudnya Ngomongnya tuh cuman Itu aja yang bilang Yang hati-hati itu Tiba-tiba langsung Pergi Pergi ke tempat Dimana saya mau perform Oh Ke arah situ Ke arah situ Disitu Saya balik dong langsung Langsung ke tempat Om saya lagi kan Udah ngerokok Udah ngeopi Balik lagi disitu Saya ngomongin ke anak-anak Bre Kan kita manggil tuh Bre Tadi Gua ketemu Bawa bapak Dia bilang Hati-hati disini Numpang-numpang Dibilang begitu Namanya Anak-anak ben Kadang-anak suka Dibicandain Bang Iya Dibicandain Gue udah ngomong serius Gitu kan Dibicandain Ah lu Halo lu Dibilang begitu Akhirnya Kita sirat-sirat Pas malem Jam Sekitar jam berapa ya Jam 2 atau jam 1 Anak-anak udah pada tidur semua Itu yang gelisah tuh cuman Gue bilang sendiri Gelisah itu Gak bisa tidur Ringat dingin bang Gak bisa itu sama sekali Aduh pas malem-malem Gue ada di kamar tuh Gue ada di kamar Kebelet tuh bang Kebelet Kebelet ke kamar mandi Disitu Tiba-tiba Lampu tuh kayak ada yang mainin dong Terus game Gue kena Bocah kan pada Ngerjain Tereak deh Dalam kamar mandi Woy gak usah ngerjain lu Aneh-aneh aja lu Dalam kamar mandi Gue bilang gitu Pas di Saya buka kamar mandi Itu gak ada orang sama sekali bang Itu dari situ Udah mulai Gak jelas Tapi saklarnya bunyi ya Bunyi 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 Kayak dimainin tau Pas teriak Wah jangan ngerjain lu Berarti Langsung benti Pas keluar tuh gak ada orang sama sekali Jadi bukan kontrat ya listriknya ya Emang Emang Dingerakin loh saklarnya Nah itu Yang anehnya disitu Sampai jam 5 subuh saya gak bisa tidur bang Itu gak bisa tidur Maksudnya kepikiran dari omongan Bapak-bapak yang pertama itu Yang nyamperin tuh Itu kepikiran Bisa-bisa tidur tuh pas Ajan subuhan lah Ajan subuh Itu baru bisa tidur Itu pun Masih ngeliat si Bapak itu Si bapak yang pertama nyamperin itu bang Tapi kan di Kalau di Villa itu kan Ada kayak jendela-jendela itu Nah itu Si bapak itu tuh kayak ngintai-ngintai Oh dia disitu Nah disini lingkungan itu Kan terlahir Dia ngapain dia Jalan aja gitu Kayak ngeliatin Dia jadi kayak Kayak ini kan Jendela nih Jadi kayak ngintai gini aja nih Ngintai doang Ngintai ngeliat anak-anak pada tidur Disitu tapi Gue sekilas aja Sekilas ngeliat tuh Sekilas ngeliat Terus tiba-tiba Nggak ada Pergi Nah disitu Nah udah Pagi tuh kan kita kan Sarapan lah Kumpul-kumpul Semua Nah akhirnya Pas pagi Baru ketemu owner utamanya Yang punya cafe Panitia itu Baru disamperin lah Sama dia Ketemu Gimana mas Perjalanan Nanya-nanya dia tuh Ya aman Aman Dan gitu kan Jadi kalau Kalau gue pribadi tuh Di dalam band itu tuh Jadi kayak Pentolan lah Bahasanya gitu Yang ngayong Iya leader lah Yang ngayongin tuh Anak-anak Jadi Ngobrol tuh cuman berdua Sama Dia tuh ngobrol Gimana mas Enaknya semalam Padahal dalam hati gue tuh Nggak enak Sama sekali Nggak enak Bahkan gue nggak bisa tidur Peng ngomong gitu Tapi kan nggak enak Bang Bener Iya Nggak enak Jaga hati orang juga kan Nah disitu kan Dikasih makan Segala macem Disitu pun langsung Tiba-tiba Ngomongin budget Iya bang Oh baru disitu Baru disitu Nggak pas DM Dari IG Itu Tapi orang yang sama Yang DM Orang yang sama Orang yang sama Itu jadi Yang DM dari IG itu Itu jadi Owner langsung Yang punya cafe Oke Itu sekaligus Panitia disitu Jadi panitia disitu Kalau nggak salah Cuma ada lima orang Disitu ngomongin budget Sekian-sekian Akhirnya Sudah berjalan Berapa Menit Saya ngobrol Sama dia tuh Nah udah Malamnya tuh Abis itu Kita manggung Bang Manggung Abis itu manggung Kita Prepare-prepare Disitu Anak-anak pada prepare Semualah Nah disitu Kita Rapat Rapat itu Kalau biasanya Saya kalau Sebelum Manggung itu Mau Doa lah Doa segala macam Briefing dulu Nah disitu Gue bilang Gue bilang Ambilang Ambilang Yang ketemu Bapak-bapak itu Semuanya Kita sekarang Doa dulu Semoga Nggak ada apa-apa Semoga Nggak ada gangguan Apapun Segala macam Dibilang Dibilang kayak gitu Ya udah Riz Ayo kita doa Pimpin Riz Dibilang kayak gitu Oke kita pimpin Disitu Pas lagi saya doa Itu si Bapak-bapak itu Mantau lagi Mantau Itu si Bapak-bapak Misterius itu Dibilang itu Nah pas Pas lagi doa itu Baru anak-anak Niat semua Si bapak-bapak itu Siapa tuh Posisi Posisi lo orang Lagi pada dimana Bapak-bapak itu Dimana Jadi Agak di depan Pintu Tapi agak jauh Di dekat Kayak pohon apa Gitu Nah di pohon itu Pun ada kayak Kayak sesajin-sajin Gitu tuh Yang tempat Kayak ada Kayak tempat Nampan kayak gitu Nah itu Ditaruh-taruh kayak kopi Kayak apa Nah dia Bapak-bapak itu Dekat situ Kita kan jadi doa tuh Di depan Kayak pintu Mau keluar Komstai itu Pas disitu Baru anak-anak Niat semua Bapak-bapak itu Akhirnya kita Jalannya tuh Jalan ke tempat Kita mau mangu Situ Jadi jaraknya tuh Gak terlalu jauh Gak terlalu jauh Masih kejangkau lah ya Jalan kaki Iya masih kejangkau Jalan kaki Memang juga Maupun dipakai motor Tuh gak bisa Jadi jalan Bener-bener setapak Setapak dari Pemukiman warga pun Jauh Gitu Jalan kita kesitu Nah di Dekat-dekat situ Di pinggir-pinggir Kanan kiri itu Di pohon-pohon Itu banyak banget Kayak Namanya apa ya Kayak ancak-ancak gitu ya Ancak? Nah yang kayak Sesajen gitu Nah Nah terus Aroma-aroma yang kayak Bakar-bakar dupa itu Kecil banget Itu kecil banget Akhirnya kita Jalan Jalan Sampelah tuh Ke Cafe itu Cafe-nya juga Gak terlalu besar Iya Kecil-kecil Begitu aja Kecil aja Cafe-nya gimana konsepnya Jadi itu kayak Lesean gimana sih Lesean kayak Duduk Duduk di bawah Biasa Oh duduknya Lesean-lesean gitu Iya Kayak lesean gitu Cuman ada kayak Ada meja 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 kecil Meja juga Meja kecil Tapi itu cuma ada Beberapa meja aja Kehitung Kehitung jari lah Ada 6 meja Atau 7 meja gitu Lesean Rame orang disitu Disitu Pas kita Perform disitu Orang itu Gak terlalu lama ya Dikit Dikit Nah Disitu yang saya bingungnya Kenapa dari awal tuh Bilang Si panitia itu Katanya acara bakal pecah Bakal rame Karena baru pertama kali Ada musik disini Di cafe itu Di cafe itu Anak-anak seneng dong Kalau ada yang nonton Yang rame yang banyak Iya Gitu kan Tapi kenapa Pas sampai situ Itu bisa ditunggah Yang nonton Disitu Disitu Dirasa Gue tuh udah Udah curiga aja Curiga Curiga Bener-bener curiga Kita Naik Perform Naik perform Itu Orang-orang yang Ngeliat kita tuh Itu pandangan Itu pada sinis semua Sinis Seakan-akan tuh Kayak gak suka Kehadiran kita disitu Oke Kayak merasa terganggu aja Disitu tuh Seinget Gue tuh ada Sekitar Tujuh orang Atau lapan orang Mereka ada yang sendiri Cewek Pasangan Pokoknya Kayak gitu-gitu lah Anak muda gitu lah Nah disitu Nyanyi Sekitaran Lima lagu lah Lima lagu gitu Nyanyi Di petangan Lagu mau Akhir tuh Maksud sisa Tiga lagu Atau dua lagu gitu Disitu ada sosok Perempuan Perempuannya itu tuh Di diri Dia gak duduk Dia diri Di pojok Di pojok Dekat Cafe itu Dia ada Kan Panggung itu tuh Panggungnya tuh Panggung kotak biasa Iya kan Kotak biasa kayak gini Jadi gak terlalu Kayak panggung banget Disitu Disitu Sambil ngotot Perempuan itu Ngeliat saya Nah Gue ngeliat tuh Darah Kayak ngocor gini Darah Tuh kadang udah kental Udah kental Cewek Udah gini Tuh Bajunya pun Biasa Gak kayak Yang hantu-hantu segala macem Kayak gitu kan Baju biasa Baju biasa Yang Darah udah kental Kayak Marus gitu Di tangan Disini Disitu Dengan tatapan tuh Yang Mototin Gue bang Di panggung Gitu lagi nyanyi Gue langsung Buang muka doang Takut Disitu takut Makanya Pas Kan kita Jeda tuh Istirahat Jeda jadi Nyanyi tiga lagu Jeda Jeda sisain dua lagu Nah disitu Kita istirahat Minum dulu Ngerokok Segala macem Duduk sini Gue cerita Ma anak-anak Lu tadi ngeliat gak Perempuan di Pojok Perempuan mana Dibilang kayak gitu Perempuan yang mana Dan namanya tuh Gue kalo apa-apa Cerita tuh sama si Ipan Si Ipan itu Gitaris bang Kalo Kalo nanya-nanya apa tuh Sama dia Lu tadi ngeliat gak Perempuan yang mana sih Itu kan penonton pada duduk semua Gak ada yang diri Gue melihat Lagi diri Di pojokan Itu darahnya banyak Belang kayak gitu Itu darahnya banyak Halo lo gak jelas Jadi tadi lo ngomong Setan-setan terus Belang kayak gitu Tuh anak-anak masih gak percaya Kalo gue sering Niat-niat kayak gitu Nah itu pokoknya Si perempuan itu Mantaunya tuh Bener-bener Seakan-akan tuh Gak seneng lah Gak seneng lah Keadaan kita disitu Akhirnya tuh Kita udah bisnis Diserah tuh Abis ngerokok Ngopi segala macem Perform lagi Habisin lagu Yang terlahir Ngebut sisa dua lagu Atau tiga lagu lah Sisain disitu Disitu pas Kan ada ciptaan Lagu Gue pribadi tuh Tentang yang Tentang sahabat yang meninggal Kayak gitu lah Nah disitu Gue nyanyi lagu Terlahir itu Banyak tuh sosok-sosok yang Kayak hadir gitu bang Kayak hadir Itu Itu kayak dikelilingin gitu Dia pada dateng ya Itu kayak Uff Perinding lo bang Sumpah Jadi kayak pada hadir Jadi tuh Kayak si perempuan itu Kayak kepalanya Kayak kepalanya Si perempuan itu Kayak kepalanya itu Yang buang gota Di belakang itu Cuman kondisinya tuh Mereka pada nunduk Mereka pada nunduk Dengan rambut yang Sebelah Sebelah doang gitu tuh Sebelah doang Nah disitu pun Ada Si bapak-bapak itu juga Yang malam itu Ketemu sama Gue tuh Nah perempuan sama bapak-bapak itu Nah di belakang itu banyak ya Sosok-sosok perempuan Pada nunduk kayak gini Disitu mulai Berhenti Saya langsung ngelagu Udah gak kuat Temen-temen yang lain gimana? Ya kaget Temen-temen yang lain kaget Loh kenapa sih? Udah ntar gue ceritain Udah kayak gitu Panitia pun Disitu kaget Ya mungkin Kagetnya juga Karena emang udah lagu terlahir Dia juga belum tau lagu Baru kita kan apa gimana Lalu dia kaget Pas udah kelar gini Nyanyi Karena ngeliat sosok kayak gitu Pas sampai kelar pun Masih ada mereka Yang berdiri itu Masih ada Posisinya tuh Disamping kafe yang tempat cewek Sendera itu Nah disitu Disitu panitia langsung nyamperin Kenapa mas? Kok diberhentiin? Dia bilang kayak gitu Gak apa mas Cukup dari sini aja Dia bilang kayak gitu Cukup sini aja Kenapa? Itu siapa mas? Pada di belakang Itu ada bapak bapak Ada perempuan Siapa mas? Gak ada orang lagi Selain disini Dia bilang kayak gitu Itu bapak bapak siapa Panitia disini Gak ada bapak katanya Gak kenal Nah akhirnya pas udah Briefing gitu Panitia Dateng ke panggung Nah yang sosok kayak bapak sama perempuan itu Perginya Saya ngeliat Perginya tuh Ke pilihan komstai saya Komstai? Mereka kayak barangan bubar cafe gimana sih? Gitu Mereka barangan Kesitu Nah disitupun Udah berdebat Sama anak-anak Saya mau mutusin tuh Pulang malam itu Karena bener-bener udah gak kuah Disitu anak-anak Pokoknya berdebat tuh sama Ipan Masih Ipan Oh iya Emang teman cuat Jadi udah kata-kataan juga udah bodo amat Gue gak mau tau Lu dari awal lu gak percaya Jangan diambil job ini Ngurut saya ya kan? Udah kayak gitu kan Dari tadi gue digangguin Gue bilang kayak gitu Lu gak pernah ngeliat semua Jadi gue marah-marah sama anak-anak bang Jadi lu udah ngampiasin semua Udah buat-buat kenceng Akhirnya si Ipan itu Cabut karena Gue ngeceh terus Lu gak usah tidur di Om seh itu Gue bilang Kenapa sih Riz? Dia bilang kayak gitu Kenapa? Udah gak usah Udah kita tidur di panggung aja Kita ngember aja Sampai nungguin Agak pagi atau gimana Gak kayak gitu kan Nggak usah udah Tuh ribut tuh bang Ribut gue tuh sama dia Akhirnya Dia cabut Kamu saya sendiri Karena marah sama gue tuh Cabut kesitu Disitu Dia Ada satu jam Adu dua jam Tiba-tiba balik lagi Riz Bener apa yang lu bilang Kenapa emang lu? Gue ngeliat tadi Ada bawa bapak Sama perempuan Si Ipan pun ngeliat bang Si Ipan ngeliat Si perempuan itu emang Berdiri tepat di Yang kayak ancak itu tau gak? Yang sarjan-sarjan itu Nah si Ipan pun ngeliat Baru dari situ Si Ipan percaya Akhirnya Si Ipan balik lagi Dari situ Kumpul dah tuh bang Di panggung tempat kita perform Pada ngember dari situ Cerita Gue bilang Kita semua Gimana? Mau pulang apa gimana? Kalau gue pribadi udah gak kuat Gue mutusin tuh pulang malam itu Udah bener-bener gak kuat sama sekali Akhirnya Yaudah yuk Kita balik lagi ke om saya rame-rame Balik lagi ke om saya rame-rame Karena Tas segala macem ada disitu Iya Segala macem ada disitu Kita balik Rapiin alat segala macem Habis ngobrol sama kru-kru cafe disitu Kita balik lagi disitu Balik ke om saya Rapi-rapi Udah karena keputusan kita buat balik malam itu Akhirnya anak-anak setuju Buat balik malam itu Nah disitu pun anak-anak lagi berberes tuh Berberes Gue keluar Keluar Ketemu lah tuh sama bapak-bapak yang nyambut kita di awal Yang penjaga Om saya kita tuh Oke Ketemu disitu Ngobrol udah tuh Biasa kan Kalau kita kan ngasih tip Ngasih tip lah buat Nah jadi Yang jaga itu tuh Orangnya tuh agak tua lah Umurnya sekitar 50 Oh udah 10 ya Udah 10 situ Disitu ngobrol panjang Tentu situ Pak Beraniin diri doang buat cerita Pak Kenapa kok Saya se-team Digangguin Digangguin gimana Jadi gitu Dia sama sosok-sosok tuh yang gak jelas pak Saya tau semua Dia ngomong kayak gitu Dari awal Abang-abang pada dateng Saya tau Semua apa yang dilakuin Dia bilang kayak gitu Dilakuin? Iya Dia tau Dari saya ditonggolin yang cewek itu Dia tau si bapak itu Di penjaga om saya itu Dia tau Jadi akhirnya tuh Saya kulik-kulik Akhirnya mau cerita si bapak itu Bang Gata dia Dulu Ini sebelum cafe Ini tempat pesugihan Disitu? Disitu Villa Dulu nya villa Diubah menjadi cafe Dibilang kayak gitu Dibilang kayak gitu Dibah menjadi cafe Dulu tempat pesugihan Jadi orang-orang kampung tuh Pada nyembah buat kekayaan Gitu Akhirnya Udah banyak tuh yang dateng Akhirnya warga Warda dateng kesitu Ketahuan lah tuh Ketahuan Ada Jadi penunggu yang villa itu Kesedihan itu Jadi ada cowok sama cewek Akhirnya Dibakar sama warga Hah? Disitu dibakar sama warga Kaget dong Bapak serius Saya asli orang sini Saya tau disini Dibilang kayak gitu Saya tau perjalanan disini Makanya kenapa diubah jadi cafe? Jadi gitu Oh Untung hilangin jejak yang dulu Berarti Si bapak-bapak dan si cewek yang lo liat itu Itu yang dibakar ya? Itu yang dibakar Kemungkinan apa? Emang dia Orang Itu yang diseritain Yang penjaga villa itu Itu dia pelaku pesugihan ya? Ternyata pelakunya itu yang kedua Oh Anjir Makanya gini tayangan di Tempat Cafe itu Cafe itu Lagi apes deh Diperdokin warga tuh Itu Lagi apes Karena dulu katanya tuh Rame Rame yang dateng Kata si bapak-bapak yang penjaga itu Rame orang pada minta kekayaan Nah segala macem Karena Saryatnya tuh Beda Itu Akhirnya Grebek tuh sama warga Kata si bapak-bapak itu Bapak itu bilang Tanya Makanya Dia bilang Numpang-numpang disini Hati-hati disini Bapak itu bilang Ngeri juga ya Itu udah trauma bersama sekali Bener Nah akhirnya kan Udah cerita itu kan Ngasih duit lah Buat si bapak itu kan Akhirnya bapak itu udah cerita panjang lebar Segala macem Tentang Dulunya itu vila Dijadikan cafe Udah bapak itu Pergi Pergi Tiba-tiba kayak gitu Dan keadaan masih Gue masih di luar nih Nah tiba-tiba Gue ngeliat lagi si bapak itu Lagi di ujung pantai Di ujung pantai? Di ujung pantai Jadi Air nih Air Ada batu karang Jadi gak terlalu tengah-tengah banget Dan si itu bapaknya lagi bertapa Baru diceritain Disitu baru Nalar langsung otak Itu lagi bertapa Jadi Madepnya tuh Lautan luas nih Dia madep kesana Oh madepnya madep ke lautan Ngebelakangin Ngebelakangin Lagi bertapa Kenasaran dong Si panggil dong Si panggil loh disitu Woy Woy Dan naik-nengok Disitu Pas ketiga kalinya Panggil Nengok Gini Itu rata mukanya Kayak luka bakar gitu Gimana sih Itu rata mukanya Itu Nyebut Astub 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 Kenapa kok diganggungin kayak gini Gitu Nah Terus disitu Mari Lari Langsung Lari ke dalam Bilangin anak-anak Lihat ada apa disini Ada buka jendela dong Kelihatan Siapa itu Siapa itu Lalu Gitu Gila ngeliat semua itu Itu Lihat semua Pas saat itu Dinampakin semua Disitu Itu yang gue bilang dari awal Gue bilang kayak gitu Gue gak pernah percaya semua Dipanggil sama anak-anak Kan dipercandain Kayak gimana Woy Masih berjendela Gak nengok Gak nengok Jadi pas Gue panggil doang Gue nengok Anak-anak Buru-buru Nah ternyata Udah di dalam nih Di dalam Hometown Ternyata si bapak-bapak Yang tadi ngobrol sama saya Itu ke depan itu Nyamperin lah Panitia Si KP itu Nyampein katanya Nyampein si bapak itu Nah Panitia itu Nyampein lagi Ke gue tuh Nyampein apa Nyampein Jadi katanya Disini tuh gak Ngeseneng Ternyata ada acara-acara musik Kayak gitu Oh Gitu Gak suka Pisik-pisikan kayak gitu Mereka penunggu situ Merasa terganggu Disitu Langsung kita marah dong Kenapa gak ngomong abang Saya bilang kayak gitu Panitianya Kenapa gak ngomong dari awal Jadi tuh Panitia itu Gak ada yang tau Pun Ownernya pun Yang punya cafe itu Gak tau itu dulunya apa Itu Baru dikasih tau Baru dikasih tau tadi Iya Yang namanya sih Penjaga villa itu Penjaga villa itu Baru dikasih tau Kaget dong mereka Baru semua Makanya tuh Disitu Udah Malang-alang bilang Kita cabut 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 malam ini Gak usah udah ngomong-ngomong kayak gimana lagi Kita pun gak pamit Amapan ini Amapun jaga cafe juga Gak pamit sama sekali Gitu udah Udah cepet Cabut malam ini Ini udah gak beres Sama sekali Akhirnya gitu Buru kemas-kemas Gak macem Cabut malam itu Cabut Lewat jalur yang hutan itu Lewat jalur hutan itu lagi Jadi Udah arak-arakan sama Tim kita yang belakang Yang buah alat yang di mobil Leak-arakan disitu Itu udah perjalanan disitu Udah bener-bener tuh Anak-anak tuh udah Lemes aja Segala macam Padahal yang ngeliat Saya sama si Ipan Jadi tuh kayak auranya tuh Ke bawah Anak-anak Yang ngeliat dua orang doang Dua orang doang Dan Ipan Jadi Gimana sih rasanya tuh Badan tuh udah gak Gak enak sama sekali Udah gak karuan Gak karuan sama sekali Akhirnya udah memutusin Malam itu Kita pulang Terus lu pas pulang Pas nyampe rumah Ada kejadian lagi gak? Misalnya kan ada efek-efek apa gitu Gak ada ya? Itu yang lebih parah lagi bang Kita tuh ber 6 Ber 6 Sampai rumah Itu tiba-tiba Badan tuh saya terasa berat 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 banget Disitu Tiba-tiba Joprak di rumah Joprak di rumah Joprak di rumah Jadi Kayak kaku badan Anjir Kayak kaku Sakit Akhirnya Gue dibawa banget Ngomong orang rumah Rumah sakit Orang Gue pengen ngomong tuh gak bisa Pengen ngomong gak bisa Kayak kaku Kayak kaku gimana sih Tiba-tiba Pulang manggung Dari sana Tiba-tiba Joprak itu kayak kaku gitu Gak bisa ngomong gitu Akhirnya gue dibawa Rumah sakit Sama orang-orang sakit juga Bila gak kenapa-napa Gak kenapa-napa Gak kenapa-napa Pas udah agak Mendingan WA tuh anak-anak Anak-anak sakit semua Sama sakit ya Sama sakit semua Tapi mereka juga sakit yang biasa Gak terlalu parah Kayak gue sampe Kayak gitu Itu doang Makanya yang bikin kak gitu Kenapa bisa satu band Diteror kayak gitu Dan terus itu Sajin-sajin yang ditaruh Di setiap pohon Di setiap sudut itu Nanya gak bang Ke yang si penjaga vila itu Siapa yang naruh Itu buat apa Nanya gak Itu dari penjaga vila itu tuh Enggak Enggak cerita apa-apa Tentang sajin itu Tentang sajin itu Jadi seakan-akan tuh Dia udah tau semuanya Gitu Pernah sajin Berderet tuh Siapa yang jalan mau ke Tempat itu Ya di daerah tuh Emang banyak Taruh sajin Itu Pagi di Bali Normal aja Orang itu Naruh sajin di jalan Dan tapi Ini uniknya Di daerah situ Ada ya ternyata Naruh sajin juga Masih ada di daerah situ Kayak gitu-gitu Iya sih Belum tau ya Buat apa juga Belum tau ya Nggak paham Maksudnya itu kan Cafe yang Notabene-nya orang mau Fun gitu Mau nongkrong ya kan Mau hangout Dan Tapi suasananya Mau lagi gitu ya Oke jadi Sahabat lonceng itu tadi Cerita dari Bang Aris ya Tentang kejadian-kejadian Horror yang dia alami nih Waktu manggung Di Suka Bumi Dan buat Sahabat lonceng yang udah nonton Video ini dari awal Sampai habis Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan gue juga nih Mau ngasih tau nih Sama kalian Kalau Bang Aris ini Juga masih aktif Bang ya Bang ya Ini siap Bandnya masih aktif ya Masih aktif Masih aktif sampai sekarang Dan itu dari tahun berapa sih Bang Kita dari 2014-an Dari 2014 Itu biasanya Ngisi-ngisi dimana Biasanya kita Panggung-panggung Kayak cafe-cafe Itu-gitu Kenikahan ada Kenikahan kalau ada Kita sikat juga Nama bandnya apa Bang Nama bandnya tuh Wanasiwa Wanasiwa Pasti anggapannya Jepang Iya Itu jadi Anak-anak Dulu kalau setiap Habis latihan Berangkatnya ke Nasiuduk Yang jual nenek-nenek Jadi Bilangnya tuh Wah nasiwa Dari situ Dari situ namanya Akhirnya kita buat nama Wah nasiwa Jadi kalau setiap Mau latihan Wah nasiwa Iya Wah nasiwa Iya unik ya namanya Itu ada instagramnya Bang Boleh dikasih tau Bang Sama sahabat Instagramnya WNW Regge WNW Regge Nanti linknya Gua taruh di deskripsi Yang Mau ngundang-ngundang Bandnya Bang Aris nih Buat cafe-nya Atau buat acara-acara Yang lainnya Boleh banget ya Bang Boleh banget Disikat nih pasti nih Jabodetabek dan sekitarnya Kalau luar kota lagi mau Bang Aduh Pikir-pikir lagi deh Jauh ya Jauh Jauh ditampilkan sekitarnya Kalau mau undang-undang bandnya Bang Aris Boleh nih Jadi Yang terakhir juga Gua mau ngecapin banyak Terima kasih nih sama Bang Aris Bang thank you ya Bang ya Udah ceritain Kejadian-kejadian horor lo ini Yang epic-epic banget Tapi gapapa ya ceritain nih Sama temen-temen lo ya Iya gapapa Gapapa ya Pengalaman rame-rame juga ya Pengalaman rame-rame Nah jadi Thank you Bang ya Siap Dan ya Yang pengen jadinya narut sumber Juga dateng langsung ke Studio Lonceng Mystery Caranya gampang banget Kalian bisa Mampir dulu ke Instagram kita Itu di follow dulu Terus bisa klik link yang ada Di bio Instagramnya itu Dan ya Akhir kata Gua gilang Ahaditya izin pamit Bang Aris juga izin pamit Bye bye Anak-san Bersambung 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.